Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Riana Rez Kitchen Di video kali ini aku mau bikin resep bolu lapis panggang dengan metode all in one yang sangat mudah cara bikinnya Tapi hasilnya super duper enak banget, lembut, empuk, gak nyeretin dan yang pasti bakal bikin kalian ketagihan Bolu ini bisa dijadikan ide jualan, isian snack box dan bisa juga untuk hantaran ya Pemula wajib coba karena bahannya simple banget, dijamin anti gagal Jadi yang penasaran gimana cara bikinnya, simak terus video ini hingga akhir ya Oke tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita ke tahap membuatnya Untuk yang pertama siapkan wadah, masukkan 5 butir telur ukuran sedang Pastikan telur dalam keadaan fresh dan tidak dari kulkas Tambahkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir Kemudian 1 sendok teh vanili cair, teman-teman juga bisa menggunakan vanili bubuk 150 gram atau 15 sendok makan tepung terigu protein sedang Kemudian masukkan juga 15 gram tepung maizena Lalu 10 gram atau 1 sendok makan susu bubuk Selanjutnya ketiga bahan kering ini kita ayak bersamaan supaya tidak ada bahan yang bergumpal Terakhir 1 sendok teh emulsifir, disini saya menggunakan SP, teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM Lalu semua bahan ini saya mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi Sampai mengembang putih, kental, licin dan berjejak selama kurang lebih 10 menit Atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing Oke ini dia adonannya sudah mengembang putih, kental, licin dan berjejak Kemudian bisa matikan mixernya Terakhir masukkan 120 gram margarin yang sudah dicairkan dengan cara ditim Lalu mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah Ini kita mixer sebentar saja asal tercampur rata ya Oke ini sudah cukup, lalu matikan mixernya dan saya akan lanjut mengaduknya menggunakan spatula Dengan cara teknik aduk balik pelan-pelan saja seperti ini Ini kita aduk menggunakan spatula sampai benar-benar tercampur rata Nah setelah tercampur rata seperti ini, selanjutnya adonan ini akan saya bagi 2 sama rata Setelah adonannya terbagi 2 sama rata seperti ini Untuk yang pertama saya akan menambahkan secukupnya pewarna makanan kuning tua Untuk adonan yang kedua saya juga menambahkan pewarna kuning tua secukupnya dan saya menambahkan setengah sendok makan pasta pandan Kemudian semuanya ini kita aduk pelan-pelan sampai tercampur rata Nah setelah semuanya selesai, lalu kita sisihkan dulu Selanjutnya siapkan loyang dan tuang semua adonan yang rasa pandan ke dalam loyang Di sini saya menggunakan loyang ukuran 20x20 dan tingginya 3 cm ya bun Nah setelah selesai jangan lupa diratakan Dan kita hentakan Sekarang siap kita panggang Sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan oven yang sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit Lalu masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven Selanjutnya ini akan kita panggang dengan suhu atas 190 derajat celcius Untuk suhu bawah 190 derajat celcius Ini saya gunakan api atas bawah ya teman-teman Selama 20 menit Atau sampai matang sesuaikan dengan oven masing-masing Nah di sini aku masih menggunakan Miku Electric Oven yang berkapasitas 22 liter Yang dilengkapi dengan 2 set pemanas atas dan bawah Total 4 pemanas dengan daya rendah 400 sampai 800 watt Cocok untuk berbagai kebutuhan memasak dengan hasil pemanasan yang merata ya Memiliki lampu oven terintegrasi yang memberi pencahayaan yang cukup sehingga pengguna dapat melihat kondisi makanan dengan jelas selama proses memasak Sudah berbahan food grade anti korosi, anti luntur, anti bau, mudah dibersihkan dan dengan lampu anti meledak Mempunyai 4 tombol pengatur untuk yang pertama untuk mengatur suhu atas, yang kedua untuk mengatur suhu bawah, yang ketiga untuk mengatur api atas, bawah atau atas bawah, untuk yang keempat untuk pengaturan waktunya ya Untuk pengaturan suhunya ini sudah terpisah tingkat atas dan bawahnya tetapi bisa digunakan untuk memanggang secara bersamaan ya Dengan panas 3 dimensi menghasilkan panas dan hasil masakan yang matang merata Jadi sudah tidak perlu khawatir lagi masakan atau makanan tidak matang merata ya bun kalau sudah pakai Miku Electric Oven ini Oke ini dia bolunya sudah matang lampunya sudah mati tandanya sudah matang ya bun Nah ini hasilnya cantik banget matang merata Langsung kita angkat dan kita keluarkan dari loyang Wow benar-benar hasilnya mulus sekali super lembut dan empuk Sekarang ini akan kita sisihkan dulu dan saya menyiapkan loyang yang tadi sudah kita gunakan Kita akan gunakan lagi cuma saya menambahkan kertas roti dan saya olesi menggunakan margarin ya Selanjutnya kita akan memanggang adonan yang kedua yaitu adonan yang original Sebelum adonannya kita tuang diaduk-aduk dulu ya bun Nah ini kita tuang semuanya dan jangan lupa diratakan Kemudian kita hentakan Dan ini siap kita panggang Nah ini aku panggang lagi seperti yang tahap pertama tadi Kita panggang dengan suhu atas 190 derajat celcius Suhu bawah 190 derajat celcius Ini tentunya menggunakan api atas dan bawah Selama 20 menit ya bun Nah ini bolu yang kedua sudah matang tinggal dikeluarkan dari loyang Hasilnya cantik banget matangnya merata Super mulus sekali ya Selanjutnya tanpa menunggu dingin saya akan beri selai stroberi di atasnya Untuk teman-teman yang ingin menggunakan glass juga boleh ya Ini kita ratakan selai stroberinya Nah setelah selesai ambil bolu yang pertama kita panggang Bolu yang rasa pandan kemudian kita susun di atasnya Jangan lupa ditekan-tekan supaya lebih set ya teman-teman Untuk bagian pinggirannya bisa kita sisir nantinya ya Supaya lapisannya kelihatan cantik Dan taraaa ini dia hasilnya Resep bolu lapis panggang dengan metode all in one yang sangat mudah cara bikinnya Tapi untuk hasilnya ini super duper enak banget Super lembut, super empuk, gak nyeretin dan yang pasti bakal bikin kalian ketagihan ya Teman-teman di rumah bisa mengemasnya menggunakan plastik OPP seperti ini Ini saya menggunakan plastik OPP ukuran 12x6 cm ya Nah sekarang kita akan lihat serat bagian dalamnya Seratnya kelihatan halus banget ya teman-teman Super duper empuk, pokoknya ini empuk banget Mantap sekali ya teman-teman Sekarang kita akan buka kembali Wow saya akan cobain dulu ya Bismillah Wow rasanya benar-benar enak banget teman-teman Dan super lembut, super empuk, manisnya pas Gak bikin serat sama sekali Bener-bener ini bikin nagih Beneran ini wajib kalian cobain di rumah ya teman-teman Sangat recommended untuk pemula Selamat mencoba, semoga bermanfaat Oke terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video